Hai assalamualaikum teman-teman selamat pagi selamat beraktifitas ya ini tanggal 29 tepatnya hari Rabu saya ingin memberikan sebuah pengalaman ya pengalaman teman-teman semua kemarin banyak kasus KTP nya itu dipinjam untuk verifikasi akun tiktok perusahaannya akun tiktok tempatnya pekerja akun tiktok tempat tokonya jualan seperti itu jadi kita membuat toko sendiri Hai mau verifikasi pakai KTP itu tidak bisa nah ini ada solusi teman-teman tetapi yang mungkin agak sulit ya bagi yang belum paham nah kemarin saya tanyakan itu satu KTP hanya bisa untuk membuat satu akun Nah untuk solusinya agar kita bisa verifikasi selain menggunakan KTP kita harus menggunakan Hai dokumen lain langsung saja kita cek ya kita buka dulu di Hai seller strip ID.tiktok.com ya hai 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 Oke langsung saja ya kita ke menu pusat bantuan ya kemarin saja kita atlinya jadi menu pusat bantuan di pertanyaan saya Hai nah ini kita buka dulu hai 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 nah kemarin saya di pusat bantuan tiktok ini tanya apakah bisa verifikasi menggunakan sim ternyata itu tidak bisa ya teman-teman Nah untuk kelanjutan dokumen lain yang bisa untuk verifikasi kita buka dulu link university dari seller tiktok sub ya ini linknya kita copy paste terus ini hai 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 Nah siapa yang bisa menjadi salur tiktok shop apa saja syarat dan kualifikasi yang dibutuhkan nah jadi dokumen lain untuk verifikasi tiktok shop itu bisa menggunakan paspor ya teman-teman tipe perorangan itu bisa menggunakan paspor nah Hai atau KTP jika KTP nya tidak bisa buat verifikasi kita buat paspor nah tapi kadang buat orang yang awam membuat paspor itu sangat sulit ya teman-teman Hai tapi untuk pengalaman saya Alhamdulillah kemarin habis pasporan ya proses sendiri secara online Hai download aplikasi M paspor itu sangat mudah ya saya kemarin membuat paspor di Saruban itu hanya habis 350.000 ya teman-teman Hai nah seperti itu Nah jadi solusinya untuk teman-teman teman-teman Hai yang ingin verifikasi tapi menggunakan ktp tidak bisa bisa Hai pakai solusi lain ya memakai paspor ya teman-teman ya seperti itu pengalaman teman-teman kemarin juga banyak ya yang tidak bisa menggunakan ktp untuk verifikasi tetapi menggunakan paspor bisa semua ya teman-teman jadi cukup itu saja pengalaman saya berbagi pengalaman saya jangan lupa ya teman-teman jika video ini bermanfaat untuk subscribe dan dibagikan ke teman-teman semua selamat beraktifitas selamat pagi semoga yang jualan di tiktok shop semua rame rezekinya lancar amin ya rabul alami cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 ya